Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sekarang telah tersedia ringback tune dari Sabdah TV Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS Di sini Di sini Di sini Jazakumullahu khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayahdihillahu falamudillalah Wa mayyudhlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du Alhamdulillah Para ikhwan dan akhwad fiddin rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua limpahan ne'mat dan karunianya yang mempertemukan kita di tempat Yang mubarak ini Tempat yang penuh berkah ini insyaallah Dalam rangka saling menasehati Untuk kebaikan iman kita Untuk memperbaiki Hubungan kita Dan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka untuk Mempelajari sifat-sifat kemuliaan Yang menjadi sebab Tingginya Kedudukan seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Di kesempatan Nasihat atau kajian di Malam hari ini kita akan mengkaji tema tentang Cinta dunia dan takut mati Kenapa tema tentang cinta dunia perlu dibahas Padahal Kita hidup di dunia Kita Diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagian dari urusan dunia Yang tentu secara asal Kita boleh mencintai Barang milik kita Orang yang punya rumah Orang yang punya harta Orang yang punya kendaraan Kan boleh dia mencintai kendaraannya tersebut Fitrah manusia pasti dia mencintai Hal-hal yang dimilikinya Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Surat Ali Imran Dijadikan indah pada pandangan mata manusia Kecintaan kepada hal-hal yang disukai oleh syahwatnya Berupa Kepada perempuan Suami kepada istri dan sebaliknya Anak-anak Kemudian Walkanathiril mukantorati harta yang banyak yang dimilikinya Emas maupun perak Wal-khail Hewan tunggangan Kendaraan yang dimilikinya Binatang ternak dan Sawah ladang Itu adalah Perhiasan kehidupan di dunia Disini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan celaan Kalau kita mencintai perkara dari urusan dunia Ini hukum asal Ya Akan tetapi Perkara-perkara ini akan menjadi sebab celaan Kalau manusia berlebihan dan melampaui batas padanya Itulah sebabnya Seseorang yang menginginkan Kebaikan dirinya Keselamatan dunia akhirat Mestinya dia akan berusaha mengoreksi dan mengintrospeksi dirinya Dalam sifat-sifat Buruk Yang mungkin ada pada dirinya Dan inilah fungsinya diturunkan Al-Quran untuk meluruskan Kesalahan-kesalahan kita Mengoreksi Kekurangan-kekurangan pada diri kita Meluruskan hal-hal yang masih Bengkok pada diri kita Sekarang kita lihat Para sahabat Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Kita sepakat adalah panutan kita dalam kebaikan Ternyata diantara ciri utama yang menonjol Pada sifat utama yang menonjol Yang ada pada para sahabat Generasi terbaik umat ini Adalah Kecintaan mereka yang sangat tinggi kepada akhirat Dan zuhudnya mereka dalam urusan dunia Ini salah satu keistimewaan yang menjadikan tinggi kedudukannya para sahabat Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Di dalam sebuah asabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum pernah berkata Di hadapan murid-muridnya para tabi'in Dia berkata di depan para tabi'in Wahai para tabi'in kalian ini solatnya lebih panjang Ibadahnya kelihatan lebih banyak Dibandingkan para sahabat Nabi Muhammad SAW Tapi mereka lebih utama, lebih mulia Kedudukannya di sisi Allah dibandingkan kamu sekalian Tentu murid-muridnya bertanya Walima, kenapa seperti itu? Kenapa kami yang kelihatannya solatnya lebih panjang Ibadahnya lebih banyak Tapi para sahabat justru lebih utama di sisi Allah Maka dijawab oleh beliau Karena mereka lebih zuhud dalam kehidupan di dunia Dan lebih cinta semangat mengejar kemuliaan di akhirat Ini sifatnya para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Ini menunjukkan kepada kita Bahwa meluruskan sikap terhadap urusan dunia Ini merupakan sebab yang menentukan kebaikan iman kita Bahkan menentukan kualitas ibadah kita Urusan dunia Harta, perhiasan, kedudukan Ini fitnah Yang bisa menggoda hati manusia Dan fitnah ini bukan fitnah yang sepeleh Sampai-sampai Nabi SAW pernah mengkhususkan hal ini Di dalam sebuah hadis yang sahih Dinyatakan sahih oleh Beliau pernah bersabda Masing-masing umat itu ada fitnahnya Dan fitnah bagi umatku adalah apa? Harta Fitnah bagi umatku adalah harta Ini sabda Rasulullah SAW Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir Pasti kita harus yakin dan percaya Bahwa fitnah terbesar yang bisa menjerumuskan umat ini adalah fitnah harta Yang ini perhiasan dunia Di dalam hadis sahih yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW juga bersabda Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan Menimpa kalian Tetapi yang aku khawatirkan adalah Ketika perbendaraan dunia dibentangkan dibukakan bagi kalian Sebagaimana telah dibukakan bagi orang-orang sebelummu Kemudian mereka pun berlomba-lomba mengejarnya Kemudian kalian pun berlomba-lomba mengejarnya Sebagaimana mereka berlomba-lomba mengejarnya Yang kemudian perhiasan dunia ini Membinasakanmu sebagaimana telah membinasakan kalian Salah satu diantara konsekuensi iman Konsekuensi iman Adalah kita wajib membenarkan berita-berita dari Allah dan Rasulnya Kita wajib khawatir dan takut Tentang sesuatu yang diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya Maka berita-berita seperti ini menjadi peringatan Tentang fitnahnya dunia Dan terfitnah dengan dunia itu Cara mengatasinya bukan berarti dengan harus kita meninggalkan semua harta kita Atau kita membakar semua uang kita Tidak mungkin Atau meninggalkan pekerjaan kita Bukan Tapi sebagaimana yang kita bahas di sore hari tadi Fitnah dunia itu akan bermula masuk dari hati Di hati kita itu ada tempat Untuk mencintai Ada tempat untuk berharap Ada tempat untuk takut Tempat untuk tawakal Semua Di hati Nah karena hati itu adalah wadah Yang menampung Maka apapun dari urusan-urusan dunia yang kita lalui Hal-hal yang kita kagumi Mesti akan mampir ke dalam hati kita Nah sekarang perhiasan dunia nampak di hadapan kita dengan gemerlap Harta begitu menggiurkan Kedudukan duniawi begitu menggoda Semua ini akan Merasuk ke hati Permasalahannya ketika dia merasuk ke dalam hati Maka dia akan mengambil tempat Kalau dia sudah mengambil tempat yang besar Berarti Kecintaan kepada Allah Kecintaan kepada Islam Akan berkurang tempatnya Kalau sudah seperti ini Rusaklah hati manusia Seandainya Kita punya Memberikan waktu yang cukup untuk belajar agama Mengisi hati kita dengan iman Mengenal kemaha indahan Allah SWT Agar hati kita semakin kagum dan mencintainya Maka ini akan bisa menyeimbangi Menyeimbangi perkara-perkara dunia tadi Cuma permasalahannya Ini yang kurang kita lakukan Jadinya fitnah dunia Jadinya fitnah dunia Yang harusnya Tidak Menempati dan menguasai hati manusia Disebabkan karena kelemahan iman hamba ini Perkara dunia yang sekecil saja bisa Menguasai hatinya Coba sekarang kita ambil pelajaran Kita buka ayat Al-Quran Di surah Al-Munafikun Di surah ayat Al-Munafikun Di tiga ayat sebelum akhir Atau dua ayat sebelum akhir Namanya surah Al-Munafikun Berarti menjelaskan tentang sifatnya siapa? Orang-orang Munafik Iya kan? Menjelaskan sifatnya orang-orang Munafik Surah Al-Munafikun Atau Al-Munafikun Kita baca Di Ayat sebelum Dua ayat atau tiga ayat sebelum terakhir Allah SWT berfirman Tentang orang-orang Munafik Setelah Allah menjelaskan sifatnya Orang-orang Munafik Ya ayyuhalladzina amanu Latul hikum Amwalukum Walau Auladukum An zikrillah Wa may yaf'al Thalika fa'ula'ika Humul khasirun Wahai orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang beriman Janganlah sampai kamu dilalaikan Dengan hartamu dan anak-anakmu Dari mengingat Allah Jangan sampai kecintaan kepada harta dan anak-anakmu Mengalahkan kecintaan kepada Allah Sehingga kamu lalai Jangan sampai Wa mayyaf'al Madhalika dan barang siapa yang melakukan ini Maka dialah orang-orang yang rugi Sekarang tadi kita bahas Hukum asalnya mencintai harta yang halal yang kita miliki Mencintai anak keturunan kita boleh apa tidak? Boleh Halal Bahkan fitruh manusia Iya kan? Di sini Allah mengingatkan Tentang apa? Larangan jangan sampai Kecintaan kita kepada harta kita Anak-anak kita Yang ingat Hukum asalnya boleh dalam Islam Jangan sampai melalaikan Karena sesuatu yang boleh Belum tentu Boleh terus-menerus Sesuatu yang boleh Kebanyakan syaitan itu Menggoda manusia dari arah ini Karena dipikirnya Boleh-boleh saja Dibuatlah manusia Terus masuk Bertambah Akhirnya berlebihan Melampai batas Yang tadinya tidak boleh menjadi fitnah Coba lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala Di ayat yang lain Inna ma amwalukum wa awladukum Fitnah Sesungguhnya Sesungguhnya Hanyalah harta dan anak-anakmu Itu merupakan fitnah bagimu Sesuatu yang boleh bisa Menjadi fitnah Karena berlebihan dan melampai batas Karena kita ikuti terus Kita biarkan terus Kecintaan kita kepada hal ini Terus bertambah Akhirnya melampai batas Jadinya yang tadinya Boleh menjadi fitnah Dan menjadi sebab kerusakan Taib Ada poin penting Yang ingin saya jelaskan Berhubungan dengan ayat Di surat al-munafikun tadi Ayat ini Tiga atau dua ayat Sebelum akhir Surat al-munafikun ini Disebutkan di surat al-munafikun Yang menjelaskan tentang apa Sifatnya orang Munafik Kalau kita baca sepintas Ayat ini kayaknya Tidak nyambung Dengan sifatnya orang munafik Di ayat sebelumnya Kalau kita baca Allah menjelaskan Iza ja'akal munafikuna Kalau datang kepadamu Orang-orang munafik Begini, begini, begini Sifat buruknya dijelaskan semua Tiba-tiba kenapa langsung muncul Peringatan kepada orang-orang yang beriman Apa hubungannya? Wahai orang-orang yang beriman Janganlah Hartamu dan anak-anakmu Melalaikan kamu dari mengingat Allah Seolah-olah tidak nyambung Sekarang pertanyaannya Kira-kira ada gak Ayat Al-Quran yang tidak nyambung? Tidak mungkin lah Ini firman Allah Iya kan? Sempurna firman Allah itu Sempurna sebagai petunjuk Ternyata ayat ini Nyambung Dan sangat berhubungan Dengan ayat sebelumnya Ada penjelasan Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala Dalam kitab Ighothatullahafan Tentang Faedah penting Dalam ayat ini Kenapa Allah Setelah menjelaskan Sifat-sifat buruk Orang-orang munafik Allah langsung Memanggil orang-orang Yang beriman Jangan kamu dilalaikan Dengan harta Dan anak-anakmu Dari mengingat Allah Apa keterkaitan Dan hubungannya Kata beliau Keterkaitannya Harta dan anak-anak Itu bisa menjadi Sebab kelalaian Dan kalau kelalaian itu Sudah Terus-menerus dilakukan Itu akan membentuk Sifat kemunafikan Pada diri Manusia Na'udzubillahimindali Jadi kita perhatikan Disini Ikhwan dan akhwat Sekalian Rahimahkumullah Sifat-sifat buruk itu Jangan kita sangka Hanya dari Sesuatu yang Asalnya buruk saja Memang Orang berbuat Masyiat Pasti akan Merusak imannya Apalagi Perbuatan Masyiatnya itu Bid'ah Apalagi itu Syirik Apalagi Kekufuran Tapi jangan Kita lupakan Sesuatu yang Mungkin Asalnya Tidak sampai Kepada Masyiat Hukumnya Mubah Boleh dilakukan Boleh tidak Tapi karena Manusia punya Hawa nafsu Yang tadi Sudah kita bahas Juga harus Ditundukkan Di jalan Allah Apa sifat Asalnya Hawa nafsu Disebutkan Dalam Al-Quran Sesungguhnya Nafsu selalu Memerintahkan Kepada Keburukan Dalam surat Yusuf Rasulullah S.A.W. bersabda Di dalam Pembukaan Khutbah Kita berlindung Kepada Allah Dari Keburukan Nafsu Nafsu Kita Berlindung Kepada Allah Menunjukkan Ini Keburukan Besar Kita Berlindung Kepada Allah Dari Keburukan Nafsu Nafsu Kita Dan Kejelekan Amal Amal Perbuatan Kita Karena Nafsu Inilah Yang Kemudian Berlebihan Mencintai Urusan Urusan Dunia Sehingga Melalaikan Jadilah Dia fitnah Dan ketika Fitnah Terus Menerus Menggerogoti Hati Manusia Itu Bisa Membentuk Mencetak Sifat Kemunafikan Makanya Diingatkan Khusus Oleh Allah Di ayat Tadi Di dalam Surat Al-Munafikun Ikhwan dan Akhwat Fiddin Rahimakumullah Ketika kita Belajar Agama Kita harus Memahami Islam Dengan Benar Kita harus Mengetahui Sebab-sebab Godaan Shilton Ingat Shilton Itu Menggoda Manusia Semua Jenisnya Bukan Orang-orang Yang malas Beribadah Saja Digoda Orang Yang rajin Beribadah Digoda Oleh Shilton Supaya Apa Dipalingkan Dia Dari Ibadah Yang Benar Contoh Kita Lihat Orang-orang Yang melakukan Perbuatan Bidah Orang-orang Yang melakukan Aksi Teror Memberontak Menumpahkan Darah Atas Nama Islam Atas Nama Berjihad Atas Nama Amar Ma'ruf Nahimungkar Padahal Sangat Menyimpang Dari Petunjuk Allah Dan Rasulnya Ini Orang Yang Bukan Malas Beragama Semangat Tapi Digoda Dari Arah Semangatnya Sehingga Melampai Batas Dari Sinilah Perlu Kita Fahami Shilton Itu Ketika Menggoda Manusia Dia Bisa Melihat Kecenderungan Manusia Untuk Digoda Ke arah Kecenderungannya Shilton Itu Punya Satu Kemampuan Yang Ini Disebutkan Di Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Riwayat Imam Muslim Yaitu Kemampuan Mendeteksi Sifat Manusia Karena Dia Bisa Beredar Di Dalam Tubuh Kita Sehingga Dia Bisa Mendeteksi Oh Orang Ini Cenderungannya Kepada Harta Oh Orang Ini Cenderungnya Kepada Kedudukan Oh Orang Ini Cenderungnya Lalai Dengan Anaknya Oh Dia Ini Lalai Kepada Kendaraannya Oh Dia Lalai Dengan Perhiasan Ini Ini Syaitan Makanya Dia Berhasil Menggoda Kebanyakan Manusia Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Dalam Hadis Sahih Riwayat Imam Muslim Dari Sofia Bintu Huyai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Inna Syaitana Yajri Mimbani Adama Majradam Sesungguhnya Syaitan Itu Sesungguhnya Syaitan Itu Bisa Beredar Di Dalam Tubuh Manusia Di Tempat Tempat Mengalirnya Darah Ini Makna Yang Hakiki Syaitan Itu Bisa Masuk Kedalam Tubuh Kita Karena Dia Makhluk Halus Ketika Dia Masuk Apa Yang Dia Lakukan Mencari Celah Untuk Menggoda Termasuk Apa Mempelajari Karakter Karena Dia Tahu Cara Yang Paling Mudah Menggoda Orang Adalah Sesuai Dengan Karakternya Orang Yang Cenderung Misalnya Malas Digoda Dia Supaya Meninggalkan Islam Tidak Ada Kemauan Tipu Daya Syaiton Orang Yang Punya Semangat Syaiton Tidak Kehabisan Akal Digoda Dia Supaya Berlebih-lebihan Melampai Batas Sehingga Salah Seorang Ulama Salaf Ada Yang Mengatakan Seperti Ini Setiap Allah Memerintahkan Satu Perintah Kepada Manusia Maka Maka Syaiton Memiliki Dua Cara Untuk Memalingkan Manusia Dari Perintah Itu Pertama Ima'ila Tafritin Wataksir Dia Menggoda Manusia Untuk Kurang Dan Malas Melaksanakannya Yang Kedua Apa Dia Menggoda Manusia Untuk Berlebih-lebihan Melampai Batas Dan Syaiton Tidak Perduli Dengan Cara Mana Saja Yang Berhasil Dari Dua Cara Ini Jadi Maksudnya Kita Harus Berpikir Bahwa Arah Godaan Syaiton Itu Bukan Dari Perbuatan Maksiat Saja Sekarang Coba Dari Pelajaran Tauhid Yang Paling Dasar Kita Pelajari Sekarang Kenyataan Yang Terjadi Di Lapangan Apakah Ada Orang Muslim Yang Mengaku Muslim Ada Kira Yang Dia Itu Berbuat Syirik Melakukan Perbuatan Syirik Dengan Menyembah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Ada Apa Tidak Menyembah Nabi Muhammad Ada Ada Banyak Banyak Orang Yang Sekarang Pergi Ke Madinah Ke Masjid Nabawi Ada Yang Melakukan Tawaf Mengelilingi Kuburannya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Ada Yang Berdoa Di Kuburannya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Meminta Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Apa Hukumnya Ini Boleh Apa Syirik Syirik Sekarang Hukum Asalnya Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Apa Wajib Apa Tidak Wajib Kan Bukan Cuma Anjuran Kewajiban Besar Orang Yang Tidak Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Batal Imannya Bahkan Orang Yang Tidak Menjadikan Kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Melebihi Dirinya Kecintaan Kepada Dirinya Anaknya Orang Tuanya Dan Semua Manusia Dia Telah Melakukan Pelanggaran Kewajiban Besar Apa Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Dalam Hadis Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim La Yuminu Ahadukum Hatta Akuna Ahabba Ilaihi Min Walidihi Wa Waladihi Wan Nasi Ajma'in Tidak Beriman Dengan Benar Salah Seorang Di Antara Kamu Sampai Dia Menjadikan Aku Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Yang Paling Dicintainya Melebihi Orang Tuanya Anaknya Dan Semua Manusia Apa Poin Yang Kita Perhatikan Dari Penjelasan Ini Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ini Ibadah Besar Bayangkan Shelton Bisa Menjerumuskan Manusia Kedalam Syirik Melalui Pintu Pintu Ini Kalau Sesuatu Yang Dianjurkan Dalam Islam Saja Shelton Bisa Menggoda Manusia Untuk Berlebihan Apalagi Perkara-perkara Yang Mubah Coba Kita Ingat Lagi Ketika Kita Belajar Tauhid Kesirikan Yang Pertama Kali Terjadi Di Muka Bumi Apa Siapa Yang Ingat Atau Lupa Sekarang Lupa Kemarin Tidak Ingat Apa Yang Pernah Kita Pelajari Dalam Pelajaran Tauhid Kesirikan Yang Pertama Kali Terjadi Di Muka Bumi Ini Lebih Jelas Lagi Di Umat Nabi Nuh Adalah Apa Adalah Gulu Berlebihan Dalam Mencintai Orang Orang Yang Soleh Ini Orang Soleh Mencintai Orang Soleh Itu Ibadah Atau Bukan Ibadah Mencintai Orang Yang Soleh Karena Kesolehannya Ini Wajib Termasuk Konsekuensi Mencintai Allah Dan Mencintai Manusia Karena Allah Bayangkan Perbuatan Syirik Terjadi Dari Pintu Ini Pertama Kali Di Umatnya Nabi Nuh Kalau kita Buka Surat Nuh Disebutkan Beberapa Nama Dan Mereka Tokoh-tokoh Di Umatnya Nabi Nuh Mengatakan Kepada Para Pengikut Mereka Janganlah Kalian Meninggalkan Sembahan Sembahan Selain Allah Jangan Ikuti Seruannya Nabi Nuh Mereka Menentang Dan Janganlah Kalian Meninggalkan Lima Nama Wad Wad Suwak Yagud Yauk Nasra Ada Lima Orang Diterangkan Dalam Sohi Imam Bukhari Ibn Abbas Ketika Mengomentari Ayat Ini Mengatakan Lima Orang Ini Adalah Nama Tokoh Penyebar Agama Di Umatnya Nabi Nuh Mereka Membawa Agama Ingat Bukan Membawa Keburukan Mengajarkan Kebaikan Mengajarkan Untuk Kembali Kepada Allah Taat Akhirnya Dicintai Oleh Umatnya Karena Pembawa Kebaikan Wajar Kalau Dicintai Rupanya Rupanya Mereka Mereka Meninggal Dunia Saking Cintanya Umatnya Ini Tidak Terima Apa Yang Mereka Lakukan Setelah Mereka Dikuburkan Ya Syilton Mulai Godaannya Tidak Langsung Disuruh Sembah Selain Allah Tidak Karena Terlalu Kentara Dia Menggoda Manusia Perlahan-lahan Datang Dulu Dibisikan Mereka Ini Tokoh Tokoh Yang Berjasa Membawa Agama Masa Tidak Ada Kenang-kenangan Di Kuburannya Ayo Buat Gambar Dibuatlah Gambar Tidak Langsung Digoda Lagi Biarkan Dulu Mati Generasi Ini Datang Generasi Berikutnya Tidak Tau Apa Apa Kalau Gambar Kayaknya Kurang Mantap Buat Patung Makanya Gambar Patung Ini Dilarang Dalam Islam Karena Sarana Kepada Syirik Dibuatlah Patung Meninggal Generasi Ini Bayangkan Tiga Generasi Bagaimana Sabarnya Dalam Tanda Kutip Iblis Menggoda Manusia Ini Bukan Sabar Tentu Saja Karena Keburukan Meninggal Generasi Ini Kata Ibnu Abbas Ketika Binasa Generasi Ini Ilmu Dilupakan Datanglah Syeton Membisikan Ini Adalah Sembahan Sembahan Yang Disembah Oleh Nenek Moyangmu Jadilah Perbuatan Syirik Bayangkan Syirik Dosa Yang Paling Besar Arah Digodanya Mereka Dari Sikap Berlebihan Terhadap Orang Yang Soleh Makanya Fanatik Dilarang Dalam Islam Berlebih Mencintai Orang Padahal Sudah Jelas Misalnya Kesalahannya Atau Pendapat Yang Salah Ini Perbuatan Syirik Perbuatan Perbuatan Pernah diingatkan di dalam Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW adalah kesirikan dalam masalah harta yaitu mencintainya secara berlebihan Dari mana masuknya kesirikan ini Tentu dari tadi awalnya mungkin dicintai pelan-pelan dulu sedikit dulu akhirnya menempati hati mendominasi hati akhirnya menjadikan orang itu ambisi mengumpulkannya akhirnya melalaikan dia mengalahkan kecintaan kepada Allah jadi perbuatan syirik Di dalam hadith riwayat Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW pernah bersabda Ta'isa Abdud-Dinar Ta'isa Abdud-Dirham Ta'isa Abdul-Khamilah Ta'isa Abdul-Khamisah Celakalah orang yang menjadi hamba Dinar Uang emas Celakalah orang yang menjadi hamba dirham Uang perak Celakalah orang yang menjadi hamba perhiasan Atau pakaian indah Sekarang apa hukumnya menghambakan diri kepada selain Allah Syirik atau bukan? Syirik Nabi SAW mengatakan harta itu bisa menjadi sebab kita menghambakan diri kepada selain Allah dan ini jelas-jelas merupakan perbuatan syirik InsyaAllah ada kelanjutan dari pembahasan kita nanti setelah selesai Salat Isya' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ihsanih Wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinaneh Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du Alhamdulillah Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah kita tambahkan sedikit dari penjelasan materi kajian kita di kesempatan malam hari ini Sebelum kita nanti masuk ke saya jawab insyaAllah ya Jadi Apa yang tadi kita bahas tentang masalah Fitnah harta dan fitnah dunia Ternyata Dasyatnya demikian besar Bahkan bisa Menimbulkan penyakit syirik Bisa membawa kepada sifat munafik Na'udzubillah min dalik Tentu ini merupakan penyakit besar yang harus kita Atasi dalam diri kita Dan ternyata sebenarnya banyak permasalahan yang kita alami Dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan ibadah kita Tidak khusyuk dalam sholat Susah untuk meraih ikhlas Kemudian dalam urusan-urusan kita banyak tidak Ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemungkinan besar bermulanya dari masalah-masalah seperti ini Yang tidak kita segera bereskan Atau kita segera cari solusinya Pada diri kita Makanya Pembahasan tentang ini adalah termasuk cara untuk kita Merubah diri kita menjadi lebih baik Kalau kita ingin berubah Bukan hanya berubah dari perbuatan anggota badan kita Kita harus mulai merubah dari hati kita Kita harus menguatkan keimanan kita Kecintaan kita kepada Allah Bagaimana caranya Kecintaan kepada Allah itu adalah Tuntutan hati Fitrah manusia Mencarinya Bahkan inilah yang digambarkan tadi dalam hadis yang sahih Sebagai perhiasan iman Perhiasan yang paling didambakan oleh hati manusia Kalau hati telah menemukan iman yang benar Cinta kepada Allah Maka dia akan dengan mudah menundukan Kecintaan-kecintaan palsu yang ada pada urusan dunia lainnya Makanya Solusi untuk menyelesaikan masalah ini Pertama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah yang maha kuasa Membolak-balikan hati kita Di antara doa yang diajarkan Dan banyak dibaca oleh Rasulullah s.a.w. adalah Ya mukallibal kulub thabbit kalbi ala dinik Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati Kuatkanlah hatiku di atas agamamu Berdoa kepada Allah Meminta hati atau jiwa kita dibersihkan Ini juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Ya Allah berikanlah kepada jiwaku kesuciannya Kebersihannya Berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya Dan sucikanlah, bersihkanlah jiwaku Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya Engkaulah yang melindungi dan menolongnya Berdoa Kemudian Agar hati terhindar dari mencintai dunia Atau perhiasan secara berlebihan Harta dan kedudukan dunia secara berlebihan Isi hati itu dengan kecintaan yang benar Dan tidak ada yang lebih Indah Lebih bisa menarik kecintaan di hati kita Melebihi dari ketika dia mengenal Allah Mengenal kemaha indahan nama-nama Allah Kemaha sempurnaan sifat-sifatnya Yang ini merupakan mayoritas isi Al-Quran Makanya kita katakan tadi Baca Al-Quran dan renungkan isinya Belajar tentang iman Dan ingat yang tadi kita jelaskan Hati kita Kalau kita ingin mudah diisi dengan kebaikan Bersihkan dulu dari kotorannya Makanya mohon ampun kepada Allah Bertobat Beristighfar Membaca Al-Quran Merenungkan isinya Ini merupakan sebaik-baik Pembersih hati yang kotor Supaya menyiapkan agar Hati bisa diisi dengan Hal-hal yang benar Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rasa takut dan pengharapan kepada Allah Ini yang harus kita usahakan Itulah sebabnya kita perlu belajar Islam Dengan pemahaman yang benar Utamanya belajar masalah tauhid Masalah akidah Saya menganjurkan untuk kita baca Penjelasan yang sangat bermanfaat Dan sangat menarik Tentang kemaha indahan nama-nama Allah Kemaha sempurnaan sifat-sifatnya Di kitab yang Ditulis oleh Guru kita As-Syeikh Abdul Razak Bin Abdul Muhsin Al-Badar Yang sudah diterjemahkan buku ini Yaitu Fikih Al-Asma'il Husna Memahami nama-nama Allah yang maha indah Karena hati itu Hati manusia itu punya tabiat Dia akan mencintai sesuatu yang indah Sesuatu yang sempurna Nah Allah itu maha indah maha sempurna Kalau kita mengenalnya Pasti kita akan mencintainya Dan menjadikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Melebihi segala sesuatu Yang ada di dunia ini Nah inilah solusinya Jadi berdoa kepada Allah Belajar tentang iman Kenali tauhid Bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang Menghalangi masuknya ilmu Dengan izin Allah Kalau kita usahakan Secara maksimal Ya Semua ini akan Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan bagi kita Setelah hati kita didominasi Dengan kecintaan kepada Allah Kita akan mudah meraih ikhlas Kita akan bisa memudah Untuk menundukan hawa nafsu kita Di jalan Allah Karena Kecintaan kepada Allah itu Menjadikan hati manusia Tidak akan berpaling kepada yang lainnya Disebabkan yang lainnya Semua menjadi rendah Itulah Dengan sebab inilah Manusia itu bisa meraih zuhud Ya Tadi sudah kita bahas Mengenai urusan dunia Harta Kedudukan secara asal Tidak dicelah Selama tidak menjadikan Kita melampai batas Cuman masalahnya Karena hawa nafsu kita Tidak biasa ditundukan Di jalan Allah Mudah terpengaruh Dan tergoda dengan harta Nah sekarang Kita ketahui bersama Di antara para sahabat Meskipun kecil Sedikit jumlahnya Sedikit jumlahnya Di antara mereka ada juga Orang-orang yang kaya Punya harta Tapi hartanya Tidak mendominasi hatinya Sedikit jumlahnya Seperti Abdurrahman bin Auf Radiyallahu ta'ala Anhu Uthman ibn Affan Dan yang lainnya Para nabi dan para rasul Alayhi musallatu wasallam Sebagian Kecil juga Sedikit di antara mereka Ada yang punya harta banyak Meskipun mayoritas Rata-rata Allah subhanahu wa ta'ala Wafatkan dalam keadaan Kehidupannya Secukupnya Rezki yang mereka miliki Termasuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di dalam hadis Yang sahih Beliau pernah berdoa Allahumma ja'al Rizku Ali Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Ya Allah Jadikanlah rezki Yang engkau berikan Kepada Keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah Rezki yang secukupnya Tidak lebih Dan tidak kurang Nah sebagian dari Orang-orang yang soleh ini Ternyata Allah Berikan kelebihan Dalam urusan dunianya Tapi tidak melalaikan mereka Kenapa Yang mendominasi di hati mereka Adalah kecintaan kepada Allah Sehingga ketika dunia datang Dunia itu rendah Mudah untuk ditundukan Hawa nafsu mereka telah terbiasa Tundukan di jalan Allah Sehingga kecintaan kepada dunia Menjadi rendah di hadapan mereka Ketika itulah seorang hamba Meskipun dia memiliki harta Dia bisa menjadi Hamba yang memiliki sifat Az-Zuhud Zuhud dalam kehidupan dunia Makanya Zuhud ini bukanlah sifat yang Hanya identik dengan orang miskin saja Tidak Orang kaya yang dia tidak dilalaikan Dengan hartanya Yang dia Tidak menjadikan harta itu Menguasai hatinya Maka dia adalah orang yang Zuhud meskipun dia memiliki harta Imam Ahmad bin Hamba Rahimahullah Ta'ala pernah ditanya Tentang hakikat makna Daripada sifat Zuhud Zuhud dalam kehidupan di dunia Maka beliau mengatakan Zuhud adalah kosrul amal Tidak panjang angan-angan Terhadap urusan dunia Yaitu Orang yang ketika Dia berada di waktu pagi Dia berkata Saya khawatir Tidak akan mencapai Sore hari lagi Maka dia segera Beramal kebaikan Segera Menggunakan hartanya Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itulah Ikhwan dan akhwat fiddin Rahimahkumullah Di kalangan para ulama itu Ada pembahasan dan perselisihan pendapat Dari dulu sampai sekarang Tentang mana yang lebih utama Dua golongan manusia Orang miskin tapi bersabar Dan orang kaya tapi bersyukur Ini sama kuat Dalilnya sama-sama kuat Sebagaimana para ulama itu sepakat Mengatakan Harta itu tidak dipuji pada zatnya Juga tidak dicelah pada zatnya Makanya orang kaya Dipuji ketika dia bersyukur Sebagaimana orang miskin Dipuji ketika dia bersabar Di antara dua golongan ini Mana yang lebih utama Jawabannya Yang lebih utama adalah Inna akramakum indallahi atkakum Yang lebih mulia di sisi kalian Yang paling mulia di sisi Allah Di antara kalian adalah Yang paling bertakwa Kalau ada orang kaya Dia lebih besar syukurnya Dibandingkan orang miskin Yang kurang sabarnya Maka orang kaya ini Lebih utama Karena dia syukurnya lebih besar Sebaliknya Kalau ada orang miskin Yang sabarnya lebih tinggi Dibandingkan orang kaya Yang syukurnya kurang Maka orang miskin ini Lebih utama Karena sabarnya Lebih tinggi Dan sabar dan syukur Adalah dua sifat utama Yang merupakan bagian Dari ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itulah Disini kita harus Meluruskan pemahaman kita Terhadap harta Kalau harta itu Tidak dipuji Dan kedudukan tidak dipuji Berarti Tidak boleh kita minta Pemahaman yang sangat keliru Ya Yang berkembang pada sebagian Kaum muslimin Mereka itu kalau minta Disuruh memilih Dia memilih sesuatu Yang disukai oleh Hawa nafsunya Padahal belum tentu Dia bisa menghadapinya Sekarang kalau kebanyakan Kita disuruh memilih Antu maunya jadi orang kaya Yang bersyukur Atau miskin yang bersabar Apa rata-rata jawabannya Pengen jadi orang kaya semua Padahal belum tentu Orang kaya ini bersyukur Banyak orang kaya yang terjerumus Dengan fitnah hartanya Apakah kita tidak Mengkhawatirkan agama kita Sama juga Tidak boleh kita memilih Kalau begitu Saya menjadi orang miskin Yang bersabar saja Belum tentu Waktu kita miskin bersabar Jadi manusia itu Dia harusnya Menyadari kelemahan dirinya Maka ketika dia meminta Kepada Allah Dia menyerahkan Kepada pilihan Allah Yang terbaik untuk dirinya Itu yang benar Ya Allah mudahkanlah aku Kelapangan rezeki Jika engkau maha mengetahui Dengan ilmumu yang sempurna Saya bisa mensyukurinya Saya tidak terfitnah dengan harta Dan mudahkanlah Bagiku Keadaan yang sebaliknya Jika itu memberikan kebaikan Bagi diriku Dalam urusan iman Jika itu lebih mendekatkan Aku kepada ketakuan Jadi seorang hamba itu Dalam keadaannya Dia Tidak memilih sesuatu Yang beresiko merusak agamanya Tapi dia menyerahkan Kepada Allah SWT Pilihan yang terbaik Allah SWT Berfirman dalam Al-Quran Di surat Al-Baqarah Bisa jadi kalian Wahai manusia Membenci sesuatu Padahal dari situlah Arah kebaikanmu Atau bisa jadi Kalian menyukai sesuatu Padahal dari situlah Arah keburukanmu Allah maha mengetahui Sedangkan kamu tidak mengetahuinya Karena kita tidak tahu Apa yang terbaik untuk kita Maka sandarkanlah kepada Zat yang maha mengetahui Segala sesuatu Yang maha mengetahui Akibat dari segala sesuatu Sampai pun yang belum terjadi Dia Maha mengetahui segala sesuatu Dengan Dengan pengetahuan yang rinci Pengetahuan Yang Tentu jika kita bersandar Kepadanya Akan mendatangkan kebaikan Bagi kita Dalam urusan dunia Dan akhirat kita Maka inilah solusi Untuk kita terhindar Dari fitnahnya dunia Ya Allah subhanahu wa ta'ala Tentu dia maha mengetahui Tentang keadaan yang terbaik Bagi hambanya Selama kita bersandar Kepada Allah Dan selalu menyerahkan Pilihan yang terbaik Kepada Pilihannya dan ketentuannya Yang Tentu maha sempurna Ya Karena sifat-sifat Kesempurnaannya Maka dengan sebab ini Kita akan selalu Mendapatkan kebaikan-kebaikan Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan apapun Yang Allah subhanahu wa ta'ala Takdirkan Berlaku dan Menimpa diri kita Maka demikianlah Semoga Apa yang saya jelaskan Di kesempatan malam hari ini Bermanfaat Dan menjadi sebab kebaikan Bagi kita semua Mudah-mudahan Nasihat singkat ini Bermanfaat Dan menjadikan kita Bisa bersikap benar Dalam menyikapi harta Ya Dan jangan lupa Kita selalu berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan berlindung Dari semua fitnah Yang akan membalingkan kita Dari petunjuknya yang lurus Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan kita semua Di atas iman yang benar Dihindarkan dari fitnah Yang nampak Maupun tidak nampak Dijadikan istiqamah Di atas Islam Di atas iman Di atas sunnah Rasulullah s.a.w. Sampai di akhir hayat kita Saya cukupkan Mohon maaf Jika ada yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenaan Sampai disini Kita akhir ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa